oke bro kembali lagi ya di video gue kali ini membahas masif dengan seputar Aki ya nah kali ini mau membahas ada Aki review ya saya mau review dua merek Aki lokal buatan Indonesia asli Indonesia ya walaupun dengan lisensi internasional yang pertama adalah Aki GS ya yang pertama Aki GS ini lisensinya Astra otopas ya buatan Indonesia kemudian yang kedua ada Yuasa ya buatan PT Yuasa ya ini juga Indonesia juga ya Nah Aki ini sama-sama untuk satu motor yakni untuk Satria F Nah mungkin ada yang bertanya antara Aki GS sama Aki Yuasa itu bagusan mana ya jadi gua mau nggak mau menjelitkan salah satunya tapi ini gua mau review atau ngasih informasi pengalaman yang pernah gua pakai ya kebetulan kalau bawaan di Satria itu ada Aki GS ya bukan Yuasa ya biasanya kalau Yuasa itu untuk motor-motor lama biasanya kebanyakan pakai Yuasa ya Nah pemilihan Aki sendiri tuh bisa dari tanggal produksinya ya dari tanggal produksinya kemudian juga dari aksesoris motornya ya Nah itu bisa berpengaruh terhadap umur pemakaian Aki Nah tapi gua mau menghilangkan dari itu semua ya mau hitungnya adalah dari pertama kali kita pakai di kendaraan bermotor ya jadi dengan satu spek motor ya ini ini motor Satria F ya Satria F 150 dan tanpa aksesoris ya artinya gua pakai di dua merek Aki ya Nah kalau yang pertama dari bawaan dealer Aki GS Nah Aki GS tapi bukan Aki ini ya karena ini sudah gantian juga Nah Aki GS pertama itu sampai umur 4 tahun Nah itu pengalamannya dengan pemakaian aksesoris lampu tembak ya lampu LED untuk beberapa lampu ya lampu kolong ya yang memakai bohlam sen lampu sen Nah itu sampai berumur 4 tahun kemudian karena sebenarnya itu belum lobek itu kenapa saya ganti karena waktu itu pernah pengalaman ditinggal motornya selama kurang lebih dua bulanan tanpa dipanasi akhirnya akhirnya lobek sebenarnya Aki tersebut masih bisa disetrum ya tapi waktu itu karena aku pikir ya sudah lah akhirnya ganti lagi ya ganti pakai Aki Yuasa ini ya Nah pakai Aki Yuasa ini dari baru ya dari baru itu gua nggak mengkategori dari kapan tanggal produksinya tapi dari baru pertama kali dipakai dan memang dari buka bungkus ya ini cuman bertahan sampai tiga bulan dengan full pemakaian ya full pemakaian dari baru hanya bertahan tiga bulan Nah entah ini karena apakah ini karena sudah lama di gudang akhirnya gua nggak tahu ya karena waktu itu nggak ngecek di bungkusnya Nah yang jelas motor itu tanpa gua pasang aksesoris karena aksesoris itu sudah gua lepasin sudah standar dari bawaan pabrik jadi tanpa ada lampu-lampu lagi Aki ini hanya bertahan untuk tiga bulan ya ini hanya bertahan untuk tiga bulan setelah itu eh gua perbarui lagi perbaiki ya dengan diisi atur ulang kemudian dilakukan penyetruman ulang dan videonya sudah pernah gua share di video-video sebelumnya tentu di channel gua kali ini ya Nah kalau nggak percaya silahkan kalian Scroll tapi jangan lupa subscribe ya Nah ini hanya bertahan tiga bulan setelah setelah itu gua tes bisa dipakai kembali dengan diisi air elektronik lagi ya Nah tapi kali ini gua nggak pakai aki ini karena setelah itu aku ini gua jadikan sebagai aki cadangan ya kemudian gua beli yang ini ya jadi ini GS yang kedua ya Nah GS yang kedua ini sudah pemakaian ini dari awal tahun 2021 ya dari awal tahun 2021 pakai aki GS ini ya berarti sekarang sudah mau akhir 2022 nah ini sudah mau dua tahun memakai aki ini dan masih awet bahkan ini pernah gua tinggal kurang lebih satu bulanan ya tanpa pemakaian motornya ya tanpa pemanasan gua tinggal satu bulan kadang gua juga jarang memanasi sampai dua mingguan sampai tiga minggu nah hari ini masih tetap kuat untuk men-starter ya jadi tanpa pernah saya isi airan elektronik lagi dan nggak pernah di ses ulang lagi ya jadi pengalaman gua sih gua lebih puas pakai aki GS ya daripada aki luasa ya tapi kembali lagi ya ini gua bukan untuk menjelek-jelekkan sebuah brand ya tapi atau sebuah merek tapi ini gua share pengalaman pemakaian kedua merek aki Indonesia ya kalau gua lebih prefer ke atgs oke sekian sharing gua tentang pengalaman pemakaian aki semoga ini bermanfaat buat kalian selamat menikmati